Kirain, brand tekno ini cuma jualan hape value for money aja. Tapi makin kesini tuh produknya kelihatan makin serius lho. JANGAN SAMAKAN! Jadi official global partner dari Manchester City emang bukan buat brand yang mau main-main ya. Logo juara Premier League tahun ini tuh nempel di boxnya. Mana warna boxnya oranye lagi? Sobat hape banget. Alright, isi dalam boxnya tuh ada hapenya, buku panduan, dan kartu garansi 12 plus 1 bulan, casing silikon, kepala charger, dan kabel data yang sayangnya masih micro USB. Eh terakhir kagak lupa ada SIM card ejectornya deng. Sekarang coba liat desain dari Tekno Spark 7 Pro ini. Cakep ga sih? Dual tone begini dengan modul kamera memanjang dengan finishing kaca. Ya kameranya tiga aja dan memanjang ini tuh kosmetik doang sih. Cuma tulisan spark dan buletan AI ini tuh saya suka gitu. Kesannya tuh ini tuh hape pegawai kantoran banget. Disamping ada fingerprint sensor yang kehadirannya malah jadi lebih penting daripada face unlock. Repot bro kalo lagi maskeran. Nah kenapa fingerprint sensornya ini ditaro di belakang? Karena panel layarnya ini tuh bukan AMOLED, dia itu IPS LCD. Resolusinya juga HD aja sih. Ga setajem Full HD tentu. Cuma masih tetep kekinian karena dia udah pake refresh rate 90Hz. Punya refresh rate tinggi tentu sayang kalo ga dipake buat main game. Untungnya SoC yang dipake adalah SoC Gaming, yaitu Mediatek Helio G80. Udah cukup lama rasanya ya SoC ini tuh berkeliaran. Pertanyaannya adalah masih oke ga sih buat standar game sekarang? Buat main game PUBG Mobile masih bisa di Smooth Ultra. Experience main gamenya sih ya ga ada masalah. LOL Wild Rift juga jalan di 60 fps tanpa kendala. Dan mainin game yang lagi saya suka banget yaitu Legend of Runeterra juga masih asik. Jadi kalo dipake buat main game bisa apa engga? Ya jawabannya ya bisa. Tapi kalo buat main Genshin mah ya tau diri aja ya. Sejutaan buat main Genshin. Tabuk nih. Baterai 5000 mAh yang pake layar resolusi HD mah udah kebayang bakal tahan lama lah. Asal jangan dipake buat main game. Kalo buat kebutuhan sehari-hari kayak sosmed atau chat ini tuh dijamin tahan seharian. RAM juga lega 6GB, storage juga lumayan 64GB. Jadi di sisi spek nggak keliatan ada kurangnya. Tecno Spark 7 Pro ini juga pake kamera utama 48MP. Hasilnya bisa sobat liat. Menariknya dia tuh meng-highlight fitur Super Night Shot. Ini aslinya tuh emang lagi gelap ya. Dia tuh bisa ngasih hasil foto seterang ini. Kaget sih kok bisa terang banget gitu. Jangan-jangan nggak cuma nerangin foto yang gelap, tapi masa depan kalian yang masih gelap juga bisa terang pake fitur Super Night Mode ini. Bercanda. Coba kalian bandingin deh yang kiri pake mode biasa dan yang kanan itu pake Super Night Shot. Beda banget kan? Menurut kalian gimana hasil foto malemnya? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Sementara untuk hasil kamera depannya yang 8MP adalah sebagai berikut. Ngeliat desainnya, spek yang dibawanya, terus harga jualnya tuh Rp 1.899.000. Kayaknya ini tuh bukan brand yang bisa dicuekin begitu aja. By the way, kalian bisa beli hape ini nanti tanggal 10 Juni karena flash sale-nya tanggal segitu di Shopee tentunya. Liat yang dia gandeng ini sebagai partner, ini tuh Manchester City loh. Juara Liga Inggris. Bukan klub biasa macem... Apa itu Liverpool? Tepul! Tahun depan apa? Ya kalah lagi! Service centernya juga udah pake call care. Udah dimana-mana itu service centernya. Iki bahaya loh. Bisa perang di segmen Valley for Money nanti.